Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel aku dia Arta kali ini aku mau ngebahas 2 toner dari something ini brand lokal yang sudah banyak disukai sama masyarakat Indonesia juga karena serumnya cakep cakep banget asli aku udah pake beberapa serumnya belum koleksi semuanya sih saking banyaknya tapi aku kali ini mau ngebahas 2 tonernya aja sebenernya toner ini udah keluarnya udah lama ya udah beberapa bulan yang lalu tapi aku baru pake komplit yang aku pake pertama dulu yang ini ini juga udah mau habis nah terus aku baru cobain yang ini baru sekitar sebulanan terakhir lah jadi aku kemarin tuh mau ngebahas yang ini aja tuh kayak yang kurang komplit gitu deh kayaknya harus sepasang gitu loh harus sekapel gini karena memang dari somethingnya dikeluarinya bareng gini oke kita bahas lengkapnya aja yuk tapi sebelumnya aku juga minta kalian buat subscribe channel ini dan juga di share ke sosial media kalian bisa twitter, whatsapp, ataupun instagram, ataupun facebook biar temen-temen kalian juga bisa nonton video aku dan juga support channel aku oke lanjut ke reviewnya aja untuk yang pertama aku mau ngebahas ini dulu yang exfoliating toner ini ada something glow maker AH, BHA, PHA daily clarifying treatment toner disini udah ditulis daily ya jadi sebenernya bisa dipake setiap hari tapi kalian harus paham kondisi kalian kondisi kulit kalian masing-masing gitu jadi ini ada kandungannya ada AH-nya 3% kemudian BHA-nya 0,01% dan PHA-nya itu 0,1% BHA itu kan biasanya kenceng dan keras ya nah ini di toner ini pakenya cuma 0,01 jadi ini mild bisa dipake untuk pemula yang baru belajar exfoliasi dan juga bisa dipake setiap hari buat temen-temen yang memang sudah skin barrier-nya sudah kuat untuk bisa dipakein exfoliator tiap hari kalau aku sendiri belum kuat pake exfoliator untuk setiap hari jadi aku pake itu cuma seminggu 3 kali baik itu toner maupun exfoliator dari serum aku cuma pakenya seminggu 3 kali gak kuat untuk tiap hari nah untuk toner ini ini ukurannya 100 ml dan botolnya dari plastik begini tampilannya cantik ya untuk aplikatornya dia bentuknya pump gini dan ini bukan dituang ya tapi ditekan dari atas gini nah ditekan gini nanti dia kapasnya langsung basah dan bisa langsung diaplikasikan untuk rasanya sendiri ada sensasi dingin dan karena BHA-nya termasuk yang rendah tadi 0,01 dia gak kenceng di kulit tidak di aku sendiri jadi gak ada efek negatif tidak ada rasa panas ataupun cekit-cekit ataupun rasa gak nyaman lainnya seperti kalau pake BHA yang tinggi aku biasanya kalau pake BHA tinggi tuh beneran kerasa kayak cekit-cekit terus kayak merah-merah gitu loh nah kalau ini kan memang BHA-nya rendah 0,01 jadi ini tidak ada rasa negatif gitu cuma dingin-dingin aja gitu enak sekali aku biasa pake ini dengan ke wajah sampai ke leher-leher sampai leher belakang sekalian bersihin dari daki-daki dan kotoran lain ini enak banget aku rekomendasikan juga buat temen-temen yang masih pemula ini termasuk mile bisa dicoba untuk aku pemakaian sekitar sebulan selain tidak ada efek negatif aku juga ngerasain kalau malamnya pake paginya itu kulit terasa lebih cerah karena memang ini membersihkannya sampai ke pori-pori gitu gak cuma di luar aja tapi juga sampai ke pori-pori termasuk nanti di area hidung yang ada komedo ini memang gak langsung hilang komedonya tapi setidaknya berkurang dan juga pertumbuhan komedo selanjutnya itu gak yang rame gitu loh memang kayak kalau kita rajin nanti lama-lama komedo dan white hat dan lain-lain itu akan hilang sendiri kalau kita rutin gitu lanjut ke toner yang kedua ini hydrating toner nah setelah pake ini itu dilanjutkan pake yang ini ya jadi ini pakenya bukan terpisah ini dulu buat mengeksfoliasi kemudian yang ini dipake untuk menghidrating jadi setelah di eksfoliasi kulit di kalemin gitu di kalemin pake yang ini tapi kalau aku ini dipakenya cuma seminggu tiga kali kalau ini bisa dipake setiap hari ini sebenernya bisa memang tulisannya ada dailynya ya daily clarifying treatment toner tapi yang aku bilang tadi tidak semua orang bisa memakai eksfoliator setiap hari tergantung kondisi kulit masing-masing nah buat temen-temen yang skin barriernya memang sudah kuat kemudian basic skin care-nya sudah rutin sudah bisa pake setiap hari ya gak apa-apa kalau yang skin barriernya belum kuat kalau pake exfoliating toner tiap hari itu takutnya malah over-expo kalau over-expo nanti malah menimbulkan permasalahan kulit yang baru nanti bisa jadi lebih sensitif dan lain sebagainya nanti malah tumbuh jerawat dan lain sebagainya aku sendiri belum kuat aku jujur disini aku belum bisa pake ini setiap hari meskipun ditulis daily aku masih pake ini seminggu tiga kali gitu oke lanjut yang ini tadi lanjut ke hydrating tonernya ini ada something supple power hyaluronic 9 plus on sand essence toner ini adalah hydrating toner yang menggunakan sembilan tipe hyaluronic acid seperti kita tau hyaluronic acid ini kan fungsinya untuk menjaga kelembapan di kulit dan menjaga kadar air di bawah lapisan kulit nah kebetulan toner dari something ini memakai sembilan tipe dan ini ada listnya ya aku gak hafal pokoknya ada sembilan tipe yang kerjanya memang untuk menjaga kelembapan kulit jadi ini cocok banget buat kulit yang kering kemudian gampang dehidrasi kemudian kita yang hidup di negara tropis seperti ini yang sering panas kemudian kadang tiba-tiba jadi lembab kita butuh banget toner yang bisa menjaga kelembapan dari kulit kita biar gak over dan juga gak kekeringan gitu nah selain sembilan tipe hyaluronic acid tadi ini juga menggunakan onsen water dari belgium kalau gak salah onsen belgium spring eh hot spring water nah onsen water ini lebih untuk membersihkan area pori dan menjaga kelembapannya jadi ini akan lebih menjaga kualitas dari permukaan kulit gitu loh jadi kayak pori-porinya tuh lebih-lebih terjaga lebih sehat lagi gitu nah ini botolnya begini tapi ini pumpnya tuh kecil gitu loh apa namanya keluarnya tuh kecil kayak ditembak gitu loh kayak ditembak jadi bukan yang keluar banyak gitu tapi kayak ditembakin enak banget ada dinginnya terus harumnya juga soft kayak kayak baru bau-bau bedak bayi kalau menurutku nah ini setelah aku pakai lama ini udah udah mau habis ya meskipun ini mengandung sembilan hyaluronic tadi tapi di kulit kering aku ternyata aku butuhnya lebih banyak lagi jadi aku gak bisa yang sekedar 3 pump kayak toner-toner yang lain aku ini kayak lebih butuh lebih banyak gitu loh tapi memang dia lembabnya enak banget kerasa tahan lama juga aku lebih suka pakai ini di siang hari karena ada sensasi dinginnya kemudian kalau beraktifitas sepanjang hari itu kelembapannya lebih terjaga nah kalau untuk penggunaan malam hari aku butuh yang lebih lembab lagi jadi gak bisa bergantung sama toner ini aja jadi kalau malam aku pakai ini dengan tandem lain yang lebih banyak jadi gak bisa ini gak bisa aku pakai sebagai single single factor di malam hari kalau teman-teman udah ngikutin channel aku dari lama dan mungkin udah ngikutin instagram aku pasti tahu kalau aku suka nyobain toner itu buat single factor di malam hari jadi aku malam cuma pakai toner aja kemudian kamar aku ber-AC jadi untuk ngetes apakah besok paginya kulit aku akan kering gitu ya karena kita kan kalau kelamaan di bawah AC kan akan cenderung lebih kering kulitnya biasanya aku akan ngetes seperti itu untuk tahu apakah tonernya benar-benar bisa menjaga kelembapan nah kalau untuk toner ini setelah aku pakai single factor itu di pagi harinya lembabnya masih kurang kalau menurut aku jadi aku putuskan bahwa kalau malam hari pakai ini aku harus butuh support yang lain baik itu dari serum ataupun dari moisturizer gitu nah untuk harga untuk harga ini yang hydrating toner yang supple power ini ukurannya 120 ml harganya 199 ribu kemudian yang glow maker ini harganya 119 ribu nah kalau yang dua ini memang ada ukuran mininya kalau kalian mau cobain dulu coba tester dulu ada ukuran mininya ukuran 40 ml yang supple power itu harganya 89 ribu kemudian yang glow maker yang 40 ml harganya 59 ribu tapi kalau aku dihitung-hitung lebih ini sih lebih hemat yang gede sekalian oke itu aja review dari aku untuk toner dari something ini dua-duanya recommended sekali bisa kalian coba apalagi udah mau tanggal cantik bisa langsung di check out aja dan aku pengen nyobain serumnya yang banyak banget gitu thank you for watching kita ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh